Intro Sa'ad bin Abu Wakas Rodiaullahu Anhu Nama lengkap sahabat ini adalah Sa'ad bin Abu Wakas Abu Wakas ialah nama panggilan ayahnya Yang bernama asli Malik bin Uhaib bin Abdul Munaf bin Zuroh bin Kilab bin Murah bin Kaak bin Lu'ay Sa'ad sendiri bisa dipanggil dengan nama Abu Ishaq al-Quraisi al-Zahri al-Maki Sa'ad bin Abu Wakas termasuk dari golongan As-Sabi Kunal Awalun Itu orang-orang yang pertama masuk Islam Seperti Abu Bakar al-Sidi Dia juga ikut dalam perang badar dan hadir dalam peristiwa Hudaibiyah Sa'ad juga salah seorang anggota Dewan Shuroh kaum Muslimin Sa'ad bin Abu Wakas memiliki sifat rendah hati Dia juga begitu menghargai dan menghormati setiap Muslim Baik dia mengenalnya maupun tidak Sebaliknya dia membenci orang kafir yang bersikap durhaka kepada Allah Azza wa Jalla Setelah Rasulullah wafat Sa'ad tetap tekun beribadah dan ikut berjihad demi menegakkan agama Islam Tetapi ketika kekalifahan berganti pada masa Usman Dia memilih menjauhi hirup di ke dunia Sebab beberapa orang memperbutkan kursi kepemimpinan umat Maka dia pergi menyendiri di bukit Sibuk beribadah sambil mengembala kambing Wahai Ayah Dalam kondisi yang pelik saat ini Engkau malah sibuk mengembala kambing Kota Madidah sedang kacau Demikian anaknya menegur Sa'ad Ketahuilah Allah mencintai hamba yang bertakwa Berhati kaya dan menjauhi popularitas Jawab Sa'ad singkat Dia tidak ingin terlibat dalam fitnah tersebut Rasulullah pernah berdoa di hadapan para sahabat Ya Allah masukkanlah Dari pintu masjid ini Seseorang hamba yang mencintai dan engkau mencintainya Tidak lama kemudian terlihat saat masuk ke masjid Melalui pintu yang beliau maksud Ini diantara bukti kemuliaannya Suatu hari Tepatnya di masa Khalifah Umar bin Al-Hotoh Berjadi peristiwa yang buat Sa'ad bin Abu Waqqas Dikenal sebagai orang yang terkabul doanya Peristiwa ini berawal dari penunjukan Sa'ad Sebagai gubernur Kufah Di sana dia menjalankan amanah dari sang Khalifah dengan adil Meski demikian Umar ingin memastikan sendiri pemimpinannya Dengan berkeliling kota dan bertanya langsung Kepada penduduk setempat Ternyata tidaklah Umar mendatangi satu masjid pun Melainkan kebaikan Sa'ad yang didengarnya Hanya satu yang tak menyebut demikian Yaitu di masjid milik Bani Abbas Ketika ditanya Seorang jemaah bernama Abu Sadah berkata Demi Allah Dia pemimpin yang tidak adil dalam menghukum Tak pernah ikut berjihad Harta Ganimah tidak dibaginya secara merata Umar tidak berkomentar Ada pun saat-saat mengetahui tentangnya begitu sedih Dia pun mengadahkan tangannya Ya Allah Jika orang itu berdusta Butakan matanya Panjangkan pula usianya Serta timpakan berbagai kebutuhan terhadapnya Doa Sa'ad makbul Abu Sadah menjadi pengemis buta hingga tua renta Dan dia tinggal di lorong-lorong kota Kufah Yang kumuh lagi terasing Meskipun kaum muslimin ditakdirkan kalah pada perang Uhud Terdapat hikmah Sekaligus pelajaran berharga Yang dapat dipetik dari peristiwa bersejarah tersebut Salah satunya perihal kepahlawanan Sa'ad bin Abu Wakat Sang Pemanah Ulung Dikisahkan bahwa pada suatu hari Saat dipanggil untuk turut serta berjihad Menghadapi kaum musrikin pada perang Uhud Dia berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia dan enam orang lainnya Diperintahkan beliau untuk menjadi pemanah pertama Sebagai pertanda dimulainya pertempuran Rasulullah membangkitkan semangat Sa'ad Dan enam sahabat yang bersamanya Wahai Sa'ad Lesatkanlah panahmu Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu Sa'ad pun melesatkan anak panahnya Ke arah pasukan musrikin dari jarak yang begitu jauh Lantas anak panah itu melesat kencang Hingga mengenai kening seseorang kokoh-kokoh musrikin Setelah itu saat beberapa kali diminta Rasulullah Ikut dalam beberapa ekspedisi Dia dikenal suka membantu sesamanya Adapun kecintaan kepada beliau Tidak perlu diragukan Dialah yang senantiasa berjaga-jaga Sewaktu beliau susah tidur Tenda beliau dijaganya Sehingga beliau pun bisa beristirahat dengan tenang Sa'ad baru bersih 17 tahun Manakala menerima dakwah Rasulullah SAW Dia menjadi orang ketiga dari Ashabi Kunal Awalun Saat itu ibunya amat kesal Sampai-sampai memaksa Sa'ad kembali ke agama nenek moyang Menyembah berhala Meski ibunya menyiksa diri Sa'ad tidak peduli dan teguh pada keimanannya Hingga akhir wafatnya Dikisahkan bagaimana ibuna Sa'ad mengupayakannya Sebelum kamu kembali ke tradisi nenek moyang kita Aku tidak akan makan dan minum Sekalipun sampai mati Begitu bunyi ancamannya Sa'ad tidak menanggapi ancaman itu Sehari semalam berlalu Dan fisik ibunya terlihat begitu lemah Meskipun prihatin melihat kondisi ibunya Dia tabah dan tetap bertauhid Hai anak durhaka Apakah kamu tega membiarkan ibumu mati kelaparan Ucap ibunya Selantang kepada Sa'ad Ibu maafkan aku Demi Allah Walau engkau punya seratus nyawa Kemudian ia keluar satu persatu Aku tetap tidak akan meninggalkan agama baruku Jadi silahkan ibu melakukan apapun Ujar Sa'ad lembut Alhasil ibunya pun masuk Islam Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Abu Akas Sahabat yang tawadu dan setia melindungi Nabi di segala situasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.